Papa mau ngeluarin aku dari kakak, I'm willingly to get out dari kakak Lu mau dikeluarin dari kakak? Gila gue ditelanjangin loh Saya ditelanjangin, kita buka ya Saya ditelanjangin, ya ampun Baru lu loh yang tau semua itu Maaf banget, tanpa disengaja kok Tapi kayaknya menjadi sebuah considerationnya Bapak dan Mama ya beli rumah disitu Mungkin karena kita satu kompleksnya Kita satu kompleks ternyata Jadi dia tuh satu kompleks sama gue ternyata Jadi dia tau keadaan rumah saya Tau banget Mobilnya ada apa aja, gue tau Kalo bawa gue refill platnya juga gue bisa kok Kalo mau jahat, om beli Bisa, bisa, bisa Ada beberapa plat yang gue lapar Emang mobil apa? Di rumah itu tuh ada Tesla Gue gak tau masih ada apa enggak ya Masih ada, masih ada Kemarin kayaknya ada mobil baru Rolls Royce ya Ada I think it's new ya Itu baru ya Karena gue baru liat Terus tadi gue udah bilang mobil yang diidolakan bokap gue tuh Ford Ada Rangers Ya betul Yang dari dulu sebenernya udah ada di Instagram Akhirnya gue liat tuh aslinya tuh Ada itu Terus ada mobil-mobil yang kayak bajai tuh Motor apa mobil gue gak tau Renal 2C Yang mobil kecil banget itu kan Itu listrik kan Itu listrik Itu ada Alphard Ada Alphard Ada BMW 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 X5 ya Iya Gue juga pengen beli mobil itu Jadi lebih ke Kalau lewatin rumah Om Deddy tuh kayak Ngelewatin showroom Iya Banyak yang Gue taksirin Ada Ferrari gue sekarang Oh ada Dimana? Emang muat parkirannya? Muat Kecil banget loh itu parkiran loh Tapi kan saya gak bikin konten mobil ya Oh iya Orang lain ya Orang lain Bikin mukasa Menarik Muhammad ya Tapi itu kan Tapi kan Yang menarik dari sana kan adalah Adalah rumahnya sangat Begitulah Dengan dua logo yang jelas itu Deddy Kobusier dan DC Ya Ada logonya Tunggu Tunggu Bentar Ini kalau orang-orang nanti liat ya Dengerin ini Kesannya tuh gue berlebihan gitu Kalian Soalnya gak tau keadaan rumah saya Gitu Makanya ketika kemarin Ada Rena Kaseli mengatakan Tau gak orang kaya Boongan tuh orang kaya yang seperti apa Seperti apa tuh om Orang kaya yang contohnya Mobilnya lebih mahal Daripada rumahnya Saya dong Iya om Deddy Om Deddy Di dalam komplek itu Ya gue tau Ada rumah yang Sudah sepertinya Butuh perbaikan ya Tapi gak diperbaikin Perbaiki Malah lebih bagus Studio yang disana Yang studio yang Di belakang Yang satu lagi Lebih bagus yang punya Yang suka dipakai Makan cinta kan Disini apalagi Tadi kan gue liat gedungnya Bagus ya Terus gue bilang Iya keren kan ini Semuanya disini Terus gue kaya mikir Kenapa rumahnya dia Gak dibikin kayak gini Di teras Berantakan Tumpukannya Gue ngertanya itu Dose sepatu Dose apa sih Iya sepatu Oh iya bener ya Gue tuh ya Gak punya meja makan Tapi kan lu tinggal disana Lu tau dong Keadaan rumah disana Seperti apa Tau 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 Gak gede Kecil rumahnya Ukurannya kecil-kecil Bocor Dimana-mana Oh iya Bener rumah saya juga begitu Sampai kita malu ya Mau ngundang tamu Saya tidak pernah ngundang tamu Ke rumah Karena malu Itu di tembok Keluar Jamurnya Kalau aku lebih ke sofa ya Yang jamur ya Sofa tidak boleh nempel tembok Tidak boleh Tidak boleh Kalau nempel tembok Rembesan air Lembab Itu tembok di rumah gue Rumah tuh bahkan Udah gak perlu pake AC om Karena kita pegang Udah dingin Tapi rumahnya gak murah Gak murah Itu rumah Itu rumah gak murah Tidak murah Kecil Iya Dan berantakan Lu pasti berantakan juga kan Awalnya dong Sampai sekarang kok Sampai sekarang Karena kita gak bisa renovasi Kalau renovasi tuh gak bisa nih rumah Di renovasi Harus dibongkar Harus dibongkar Ini rumah Iya bener Bahkan kayaknya rumah yang mewah Depan om Dedy itu kan Emang dibongkar dulu Lalu dibangun sebagus itu kan Bagus banget loh itu Tapi di rumahnya gak pake satpam loh Om Dedy satpamnya 4 Iya kan mobilnya Banyak banget loh itu Untuk rumah itu Padahal banyak banget rumah lebih mewah tuh Dalam komplek itu tuh Banyak banget rumah yang bagus Yang all white Ada yang hitam putih Rupanya Dengan om Dedy yang catnya Masih cat original Bangunan itu Iya gak Warnanya original gak tuh Iya itu Putih kekrem-kreman Terus kayaknya bentuknya juga Masih agak mirip-mirip original Memang Memang tidak ada yang dirubah Dari sana Ruah yang di depan tuh udah bagus banget Itu ya gini nih Gue cerita dulu nih Jadi ini gue taruh orang ya Paham gak ngerti ya Jadi gue tuh malu Kalau ada orang ke rumah gue gitu Karena mendingan gak usah Karena Kalau gini Tapi ini jadi jumawa Gak apa-apa ya Kita fair-fairan Jadi orang kan berpikir bahwa Gue tuh gimana hidupnya Rumahnya seperti apa Dari mobilnya aja begitu Rumahnya tidak mungkin jelek Nah Rumah gue tuh tinggal udah 15 tahun Kaskal gak mau pindah Jadi rumahnya itu-itu doang Dibenerin udah capek Gak bisa itu rumah dibenerin Harus di jebol Bongkar Abis hancur Dibuat ulang Gak bisa Karena satu-satu Nanti dibocor Nanti cat ngelupas Tembes Dan bukan karena kita Gak bersih loh Karena memang Bahan bangunannya jelek Om aku tuh sampe udah Kan rumah itu gue yang cat sendiri Gue beli cat yang paling bagus Yang katanya anti rembes Yang katanya anti rembes kan Tembus dong air dong Gak bisa Saya sudah eh anda Yang jualan cat bilang anti rembes Tanggung jawab Saya sudah beli semua merek anti rembes Loh kayaknya dibales lagi Sama yang punya catnya Dia bilang loh Bangunan ada yang salah Bukan cat saya Itu kan sifatnya supportif katanya Iya bener sih Itu kan untuk support sesuatu Memang sampe Tau gak Gue pernah kepikiran Bahwa rumah gue temboknya Mau gue tehel Itu Itu oma gue Kamar oma gue Di tumpang tuh Di tembokin Kena rembes Kena rembes kan Di oli we Di tehel Kelupas loh Itu loh Itu nyebelin yang Kayak orang kurapan Iya Kayak orang apa namanya Kayak kudisan gitu Jerawat-jerawat gitu Gede-gede pula Itu adalah flow Ya kalo gue sih Di ruang tamunya Makanya gue gak berani punya tamu Tiap kali gue ada tamu Tanpa rencana Kayak misalnya gue mau disurprisin Temen-temen gue Terus ngundangin temen-temen gue Yang lain gitu Pas dateng gue selalu bilang gini Maaf ya rumahnya kayak gini Berantakan Sama-sama Sama gue juga Apalagi kadang-kadang Ada pejabat gitu ya Menteri atau apa Saya mampir dulu aja Atau begini Aduh pak Lagi tidak di rumah Aduh terasnya lagi Om Aduh Rumah depan Jadi gini Ini rumah nih Nah depan tuh ada tanah kosong Dibeli sama orang disitu Dua tempat Tetangga-tetangga saya gak dijual Jadi saya rumahnya disitu Udah kecil tuh Rumah kecil segitu doang Nah rumah depan Bener-bener sepotong Sepotongnya Plak gitu Pasti lu mikirnya gue punya Dua-tiga disitu kan Gue malah mikirnya Punya rumah di luar daerah sini Om Dad Gue tuh I really wonder Gue sampe Rumah tuh kalo kita lewat Kayak Ini orang ya Ini mobilnya banyak banget Gue bilang ini gak muat loh Kan gue sampe tau kan Kadang mobil mana Om Daddy pindahin ke studio Parkir kesana Gitu kan Kadang kalo lu bilang Loh mobil ini kok gak ada Terus nanti pas gue liat Oh lagi diparket disini Gue pikir lagi diparket Kan gue tau tuh Itu kecil kayak gitu Kenapa ada yang gak pindah-pindah Jadi gue punya I assume gitu Kayak mungkin ini Ada nilai-nilai Emosionalnya Walaupun Om Daddy sudah punya rumah mewah Somewhere Yang kayak gue bilang Pasti dia punya sih rumah Harusnya sih Ya kayak dibawah Under the cave Jadi dibawah rumah gue itu sebenernya terowongan Tapi kecil banget sih Ya langsung kecil iwong soalnya Tapi itu kecil banget sih Itu kayak bener segini doang Cuma dia maksa Jadi gue tuh bilang Ini tuh maksa Ini tuh maksa Ngerti ya sih Maksa ini orang Mau banget beli mobil Macem-macem gitu kan Sepertinya dia punya Kalau ya dari yang gue liat Sebagai tetangga Kayak punya Prova Punya hobi otomotif Mungkin ya Jadi dia mencoba segala macam jenis gitu kan Mobilnya banyak banget Tapi dia paksain Disesepin tuh Diselipin Itu mobil mungkin Kalau diparkirin Jaraknya satu inch Gue udah naik ke trotoar rumah itu mobil Jadi kalau parkir Bannya satu naik begini Supaya mobil lain bisa lewat Kan gak boleh ganggu tetangga dong Itu dipaksain banget Iya memang Udah banyak yang gitu Pake satpam lagi Iya kan buat jaga mobil Ini antara buat jagain mobil Atau ditakut kali ya Kontennya berbahaya banget Jadi takut rumahnya Dilemparin bom atau apa gitu Jadi pake satpamnya Banyak banget Dua-duanya dong Oh dua-duanya ya Takut ya Berarti dua-dua yang gue pikirin Itu bener Pinggir diurang kadang-kadang Tapi itu rumah gue mau cerita Tentang rumah di depan Jadi ini rumah ini kosong nih Kosong Begitu ini kosong Tiba-tiba Ada orang beli Tanah dua Terus dipongkar Dia bangun rumah Mewah banget Di depan rumah gue Jadi setiap kali gue bangun Gue kopi Gue ngopi pagi-pagi itu Gue ngopi di teras Setiap kali gue bangun Gue ngopi di teras Gue tuh kayak Dikata-katain sama dia Bahkan dia gak perlu ngomong Cuma ngeliatin Liatin rumah gue Kayak gitu rasanya gitu Liatin rumah gue Mampus lu Miskin lu Kayak gitu rasanya gue Tapi om daddy tau gak sih Ada pepatah Yang jaman sekarang lagi sering diomongin Kayak Kalau orang-orang tuh kan Suka markirin mobil di jalan Jadi kadang ada orang-orang lain tuh Ngomong gini Eh lain kali kalau beli mobil Itu punya garasi dulu dong Berbeli mobil Jangan kepunya garasi beli mobil Terus parkirin di jalan Om daddy tuh agak-agak mirip gitu loh Maksudnya mobilnya tuh gak muat tau Disitu Tapi om daddy paksain cuma Gue sebagai yang selalu lewat Itu akses ya By the way Gue kalau mau ke rumah gue Gue harus liat jalan itu Gue gak bisa liat jalan lain Yang lain tuh foreboden Cuma bisa liat itu Gue gak ganggu dong Enggak Di rumah itu ya Satpam-satpam itu Berusaha sebaik mungkin Untuk mepetin Ke areal rumahnya om daddy Jadi gak nutupin jalan Jadi gue kayak Cuma rumah saya aja hancur I respect that I respect that Gak apa-apa punya mobil banyak Yang penting ada orang-orang Buat Buat benerin Buat ngatur jalannya Jadi ada Karena om daddy kalau pulang kan Banyak banget rombongannya Iya, iya memang Udah gak usah disebutin Terkadang bikin lama sih Di belakang-belakang Terkadang yang dari belakang sih Agak nunggu sih Gue sih udah liat-liatan tuh Sata pam rumah tuh Sata pam gerbang tuh Terus mereka udah kayak Bu Ya, ya, tau, 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 tau Gak apa-apa Iya, maaf Om daddy harus itu beli aja Yang di sebelah-sebelah Itu tetangga depan gue Saking kesiannya dia sama gue Dia pernah ngomong ke gue Maksudnya Kalau mau Parkir di rumah kita juga Gak apa-apa kok mobilnya Karena emang Sosok banget itu Gue bayangin gak? Gue ditawarin parkir Di tetangga gue Sosok, sosok itu Ampe om daddy beli yang paling baru tuh Bener kan gue Rolls-Royce baru kan Iya, iya Itu pas om daddy Gue liat ada mobil itu Gue bilang Kok nambah satu lagi sih Mau ditaruh dimana? Gue bilang gitu Gimana? Mau ditaruh dimana? Iya, itu anu aja Apa namanya? Tadi aja pas nungguin om daddy dateng Gue udah tungguin Dia pake mobil yang mana ya gitu Gue tau banget Gue pake apa ya tadi Oh, pake hammer Kan mobilnya banyak Gue sampe mikir om daddy tuh Sama rumah yang disebelahnya Yang tempel sama om daddy Enggak ya? Enggak Cuma itu tuh Udah itu Kalo mau ngerayu cewek Udah gak bisa Oh, bisa Kalo ngerayu cewek Mobilnya dulu ya keliatan Iya, bener Tapi pas dia Jangan dibangun ke rumah Kamu mau nungguin akan Biasanya kalo lagi nongkrong dekat Kadang gue pengen ke toilet nih Kan dimana-mana toilet Paling enak di rumah kan Oh, saya mampirin ke hotel Kita gak usah ngapa-ngapain di hotel Kita gak perlu ngapa-ngapain Berdua di hotel Kita gak perlu Kita numpang WC Karena gak bisa di rumah Gak bisa di rumah Iya Kalo tidur di hotel juga Kamar terpisah gitu Karena Karena tidak bisa di rumah Om, jadi punya sepeda gak sih di teras? Punya Ilang Dicuri orang Satam empat ilang Itu sebelum Punya satam? Ada, ada Tapi tidur Dulu-dulu Dan ada CCTV-nya diambil Si anak Si monyet kurap ini Jadi Anak nih Anak SMA Ya ampun Kok dia bisa masuk sih? Ya itu lah dia Eh gimana nih satam kita? Itulah dia Jadi ini motor Eh motor Sepeda ini ada dua Ada satu sepeda yang Biasa aja Ada satu sepeda tuh yang Gini Lu tau gak Kalo sepeda tuh Sepeda murah bisa jadi mahal Tau Karena diperetelin satu-satu Satu-satu Nah Gue tuh punya sepeda Yang harganya 7 juta 7 juta itu kalo buat sepeda Itu bukan sepeda mahal Bukan Banyak yang lebih mahal Gue yang puluhan juta ada dong Gue punya sepeda harga 7 juta Tapi karena gue suka sepedaan dulu ya Suka sepedaan Setiap kali kalo gue kemana Terus gue ganti stangnya Gue ganti ininya Gue ganti apanya Sampai total-total Itu sepeda mungkin jadi 60 juta Setelah 2 tahun Itu udah bisa renov rumah loh Ya Udah udah Diam anda 60 tuh Main lah Bobolin ruang tamu misalnya Masalahnya saya mau tidur dimana Debu dong Bisa tidur di Rolls Royce Loh makanya Bisa jadi kontel Nanti Bisa Coba Aska kasihan Jangan Jangan ya Kasihan ya Jangan dijual gitu lah ya Terus Tadi gue ngomong apa ya Oh sepeda Itu kalo di total-total Mungkin udah 60 juta Tapi Gak kerasa karena Ganti ini 2 juta Ganti ini Tiba-tiba Pagi-pagi Sepeda gue gak ada Sepeda gue gak ada Dan Gue liat di CCTV Jadi ini ada anak Sek liat sepeda Di nengok kanan Nengok kiri Ada sepeda Sepeda gue yang diambil Oh my god Akhirnya gue gak main sepeda lagi Oh itu alasannya Sama CCTV-CCTV diambil juga Oh makanya gara-gara itu Kalo di rumah Oh gue baru tau tuh Apa? Ada ya? Ada yang nganggung Nganggung 3 Yang 80 juta 80 juta 60 ditambahin 80 Bisa renovasi rumah kita berdua? Iya Mungkin lah Kenapa sih Kalo gue kan Gak pindah-pindah Belum renovasi Ada beberapa macam alasan Gue belum sanggup untuk Ya sewa apartemen Buat tinggal sementara Sambil rumah di itu Kan gue belum punya duit Sebanyak itu Atau gak misalnya duit Buat renovasi whole house Gue kumpul-kumpul Yang suka merendah Belum lah Belum ada duitnya Om Deddy ini alasannya apa ya? Ini Udah tua Tapi beneran Katanya kalo orang tua Nomaden Oh pantesan Karena Parno CCTV sama sepeda Pernah itu Makanya tuh CCTV banyak Ampe di post kita bisa liat tuh Kotak-kotakan itu banyak Kan gue bisa liat kan Postnya ada kaca Gue bisa liat Oh CCTV banyak banget nih Orang Parnoan banget Gimana sih? Makanya gue bilang Pindah rumah aja Yang ada paganya Eh tanaman gue aja pernah hilang Emang ada tanaman ya? Tanaman? Pop! Emang ada tanaman disitu? Kan sudah hilang diambil Oh Habis kayak rumah isinya kendaraan dong Iya Itu beneran Lebih susah dong nyolong kendaraan Dibanding nyolong sepeda Tapi mau nanya satu pertanyaan deh Ini jadi pakai sanda ya Saya ditelanjangi Gak apa-apa Mau nanya deh om Dedy Kalau misalnya om Dedy mau keluar Om Dedy pasti milih Kendaraan Mobilnya tuh dari sehari sebelumnya Atau dari paginya Terus nanti tentarnya harus kayak Keluarin satu Masukin satu Keluar Siapin gitu Satpam ya? Iya saya memang egois Panjang ya prosesnya Cuma pakai mobil Jadi kadang-kadang si Yopi nanya Pak mau naik mobil apa Enak banget ya Gue kayak bilang nih Orang pasti mobil udah disiapin Gimana dia mau ngepepet-pepetin Pakirin sendiri Nanti malam ini ada meeting Kemalian Cinta Laura Terus si Yopi nanya Pak nanti perginya mana Dari sekarang nanyanya Mungkin harus keluarin dua dulu Baru yang satu tuh bisa dipeperin Depan kan Baru bisa naik gitu Iya sih Udah maaf ya Gak 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 memberatkan Gak memberatkan gue kok Gila ini gak ada yang tahu Masalah ini Gue sama ini Kalau ngomong ke orang-orang Dipikirnya tuh gue bercanda Enggak itu beneran Beneran kok Gue pertama kali lewat tuh Wah mobilnya banyak banget Gini-gini-gini And I thought you didn't live Kamu tidak hidup disitu om Gue beneran pikir gitu loh Karena gue gak pernah ketemu juga Sampai mbak gue bilang pernah lihat om Dedy lagi duduk di teras Cuma emang gue lebih seringan di kantor Baru gue kayak Oh ternyata tinggal disitu beneran Gue lebih seringan di kantor Gue pikir rumah lama aja Gak 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 Gue rumah Gue tinggal disana Tidur disana Gue lebih seringan ada di kantor ini Karena gak desek-desekan Iya dan gak lembab juga ya Gak ada lembab Ini aslinya masih Kering banget sih disini Masih oke Disini kering Ini temboknya Tuh Temboknya lebih mahal Daripada satu ruang tamu saya Ini temboknya kering loh Gak kayak tembok ke daerah kita Ada lembab-lembabnya Gue sampe pikir gue paru-paru basah loh Tangan gue basah mulu Ternyata tembok gue yang basah Gue sampe mikir Kita tinggal disana kelamaan Bisa paru-paru basah gak ya Iya ya Ting deh Lu tidur disana Jamur Itu lembab loh Lembab dan jamur Bisa loh kejadian kayak begitu Tapi kamar gue sih enggak Kayaknya kamar Om Daddy ya Kamar saya ya Mungkin kamar saya itu ruang tamu Anda Kan beda posisi kan Rumah kan beda posisi tuh Posisi-posisinya beda kan Ya memang Ya nanti saya Bongkar itu rumah Kasihan banget Gue pernah saking grebes Sampai colokan gue udah gak bisa dipakai Di tiga Gara-gara remes Ininya keluar Colokannya keluar Tapi gue gak mau pindah Gue masih sabar Nungguin lah Ya mudah lah Lumayan lumayan Tapi harga tanahnya mahal Jadi yaudahlah Investasi 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 Kan jadi Pondi tinggalin investasi Gila tadi ngomong-ngomong Gue terus aja Kita buka dengan langsung Memuli film Gue ini Terakhir kali So Gue suka Gue ketemu dia Like 3-4 times lah Gue lupa Yang pertama kali dulu Di Hitam Putih And then we share A lot of things Terus kedua kali juga Kita sempat ngobrol juga Terus yang ketiga kali Gue lupa Tapi yang keempat kali adalah Marion Jolang Isi acara sih cepat Di Gala dinner Right Is gala dinner Dan Sekarang jadi tetangga Dan You know what Di acara sih cepat itu Dia ini merusak acara Wah kenapa Wah parah Lagi gala dinner Makan Enak-enak makan Dia tampil dengan Seksi luar biasa Jadi orang berpikir Ini harus makan Apa harus nonton 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 gak bisa dimakan Makan gak bisa ditonton Gimana ini harus ngapain Padahal dari awal Gak ada yang begitu Cuman dia doang Disitu pengisi acaranya Yang begitu Yang lain ada kan Yang ada yang lain juga ya Ada tapi tidak Seperti anda Yang lain Emang aku kayak ular keket sih Iya Luar biasa Gue gak Gue lepas mata gitu Ngeliatin dia Waduh Susah diceritakan Not in Not in a bad way Gue ngomongin Maksudnya It's her way to entertain Terima kasih Her way to entertain Terima kasih Tapi memang mengganggu sih Kalau perform sing Ganggu banget You're so sexy So shit sexy Oh thank you I appreciate Is that Is that Itu memang Cara lu perform kayak gitu Tuh gimana sih Atau lu tau Apa yang harus lu jual I'm okay with that Kalau dibilang gue tau Apa yang harus gue jual Kayaknya gue baru Menyadari itu Pas gue boleh nyanyi Kalau ternyata orang tuh Melihat Mary Jolla Dengan packaging itu Jadi mau gak mau Harus gue sempurnain Gitu kan Ya misalnya dari pakaian Dari Kita mau bergerak Seperti apa Di panggung Bergeraknya dong Tapi Kayaknya itu natural deh Soul gue Jiwa gue Saat gak entertain Seperti itu Jadi Jadi gak dibuat gue Tidak Jadi gak dibuat gue Jadi basically You love being sexy I love being sexy I mean I born with it Why not gitu ya Yeah why not Kenapa enggak Kalau itu bikin beda Ayo aja Tapi kalau misalnya ada orang bilang Apa sih yang gini banget Sexy banget Banyak Banyak banget Biasa aja dong Kayak gitu Pasti dong Cowok apa cewek yang ngomong Cowok-cewek ada Cowok ada yang ngomong Loh kan Sejaman sekarang kan Twitter tuh isinya cowok juga mulut kayak perempuan kan Iya betul Kita juga melaksanakan Melaksanakan emansipasi soalnya Oh disini Oh oke Cewek kan sekarang maunya Disamakan pria Mostly Tapi kadang menurut gue Salah sih Tujuannya Banyak sih orang-orang Sosokan Apa ya Maksudnya Setara Tapi Malah jatuhnya Menyalahkan gender Yang lainnya Maksud gue gini loh Kalau setara itu sebenarnya gak akan pernah bisa Yang ada adalah beda tugas Beda kemampuan Menurut gue ya Itu pemahaman Pemahaman gue Jadi bukan setara gak setara Memang beda tempat gitu Gak ada yang bisa setara gak ada yang Amin Amin Cewek ya punya kelebihan yang luar biasa sebagai cewek Cowok punya kelebihan yang luar biasa sebagai cowok Ya udah Menurut gue loh ya Yang salah kan memang ya Karena ada tuh Perecehan seksual Ya mungkin sebenarnya yang diinginkan sebenarnya itu Perlakuannya Misalnya Misalnya kalau dalam ruang bekerja Memang ada dua orang dengan pangkat yang sama Yang satu laki-laki dan satu perempuan Itu yang suka terjadi Kadang yang laki-lakinya lebih dipercayai Karena Perempuan suka dilebeli Membawa-bawa emosi Dan segala macam Padahal banyak perempuan gak ada emosi juga Kayak gue gitu Kayak gak Kita gak se-emosional itu kok Sesantai Itu yang harusnya dibenarkan Itu yang harusnya dibenarkan Aku setuju denganmu Nah itu tadi dia Seksi Seksi Banyak cowok-cowok juga yang bilang ngapain sih Dan sebagainya Ya kadang kayak Ada yang segera bilang gini Marion Jula lama-lama bukan kayak Marion Jula Lebih kayak dinner candy versi light Terus gue Pertanyaan gue adalah Emang kenapa kalau jadi dinner candy versi light Ada apa-apa yang salah dengan dinner candy Ada apa-apa yang salah dengan dinner candy Ya Ada apa-apa yang salah dengan dinner candy kan Ya makanya gue kayak Komentar ini ditujukan untuk apa Pujian Atau insult Kayak gitu Pasti insult Ya karena dia ngomongnya gitu kan Penempatan katanya Penempatan katanya insult Jadi kayak gue juga ngeliatnya cuma kayak Oh i think it's fine I mean me and dinner candy Kita both sensual So what? So what? Kalaupun gue mau dinner candy versi light Ya udah Emang kenapa? Emang gue gak seberani dia juga pake bajunya Atau Madonna Madonna juga begitu Lebih parah lagi Ayo Ya jadi Gak harus perempuan yang ngejelekin perempuan juga Kadang cowok juga banyak yang mulutnya coba-coba aja Buat nge-insult kita Itu sebenernya abuse of power Karena menurut gue gini Kalau memang gak suka Harusnya gak Ya tapi sosmed udah kayak begitu Ya budaya udah kayak gitu Jadi udah gak bisa diapapain Paling bener jawabannya Kalau gue cuek aja Kayak gitu Iya biarinin aja Iya Makanya gue Kalaupun ngomongin soal perempuan laki-laki harus setara Kadang gue tuh sampe Mau gak? Gue bilang gue mau Perempuan dan laki-laki setara Tapi Memang gak bisa Budayanya Kulturnya Tidak bisa semua orang kita Doktrin Bisa untuk mengiakan Yang kita perjuangkan Yang perempuan-perempuan Katanya banyak banget Dan akun-akun Instagram Perjuangkan gitu Pengen gini-gini Gak bisa juga Gue bilang jadi Kalau gue katanya Kamu gak mau menggunakan voice kamu Untuk perempuan I want Tapi I think Akan sulit juga buat gue Nanti lama-lama gue yang gila Malah gue menyalahgunakan Prinsip mau setara Jadi gak bisa diapapain Jadi definisinya apa dulu gitu loh Banyak banget luas Sekarang gue nanya gini Kalau cowok mukul cewek Disalahkan gak oleh Society Salah gak Disalahkan Salah Cowok mukul cewek salah Oke Perempuan mukul cowok Gak apa-apa Perempuan mukul cowok Lapor polisi diketawain kita Iya Oke Sekarang gini Kalau gue Berantem sama cowok Cowoknya gue pukul Oke ya Cowok tuh cowok Cowok tuh cowok oke ya Nah kalau setara Sama derajatnya Semuanya sama Berarti gue mukul cewek Harusnya boleh dong Nah Bener Bisa jadi pertanyaan itu nanti Kalau mau kita panjangin gitu loh Bener Emang susah Itu model kayak topik-topik yang sampai kapanpun Kita tidak akan menemukan kebenaran ya Menurut gue ya Karena Maksudnya gue tidak mempelajari ini banget nih Jadi Tapi Menurutku Ya kayak gitu Sampai kapanpun Sama kayak agama gitu loh Sama kayak keyakinan Gak ada yang salah Gak ada yang benar Gak ada yang salah Gak ada yang benar Tapi silahkan memperjuangkan hak-hak wanita Di tempat-tempat tertentu memang harus Kayak perecehan seksual dan sebagainya Menurut gue harus gitu Itu harus lah Oke lah Kalau itu sih oke Tapi back again to your sexiness Lu tuh Natural seksinya masalahnya Terima kasih Iya Jadi setiap kali ngeliat lu tuh Agak tekanan darah naik nih Barusan Aduh Dunyut jantung Mana sekomplek lagi Dunyut jantung Tuh Lihat heart rate Oh ya 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 Baiklah Tiba-tiba 112 Kayak orang lagi treadmill Gue gak tau lagi standar heart rate Harus berapa Saya juga gak tau Saya cuma ngomong doang Iya tapi itu tuh You bore with that Iya Gue bore with that Dan aku I took it as Bagian dari part of gue Sebagai entertainer gitu Jadi Gue mencari paket lain Maksudnya kita pasti Mau beda dari yang lain kan Iya gue ngambil Si yang gue bawa dari lahir itu Menurut gue Dan nyokap gue Nyokap gue kan selalu bilang Kamu seksi Iya mamaku Ya gue ambil itu Sebagai paket gue Sudah Jadi kalau mau ngundang Marianjola Ini paket Ini paket Ya Ambil atau tinggal Tapi Tapi Aku suka Saya sangat Terima kasih Jadi Wow Saya baru tau Kamu sangat terima kasih Terima kasih Saya suka stalking Instagram Anda Terima kasih Itu kalau ada yang Wih seksi banget Tapi aku ini bodong Itu saya Wow Saya tidak menghargai itu Itu kaget ya Pengakuan yang Itu ya Anda menggulih diri Anda kalau dapat DM-DM Yang aneh-aneh itu Kadang-kadang saya Banyak lagi Tapi sekarang Instagram Sudah bisa di-block Jadi kalau emang Kata-katanya itu Oh kata-katanya Lu pilih untuk Di-block Karena ada beberapa kata-kata Menurut gue Ngotorin Comment session Itu tuh Jadi merusak yang lain Tapi sebenarnya itu bagus Buat ngangkatin Insight fotonya Jadi banyak yang lihat Bagus Tapi gue mau pilih Untuk males Males kan Untuk bacain begituan Kan males Sebenarnya Iya sih Kita tuh dulu Pertama kali ngobrol tuh Tentang apa ya Soalnya tuh gue inget banget Lu ngomong sesuatu Nggak bo Focusing on ayah Sebenarnya Ya ya About that right About that About that right About ayah Ya That time you talk about Gak deket Gak terlalu deket Gak terlalu deket Sama ayah Now? Oh we're doing Great Tapi prosesnya panjang banget Ini udah tahun keberapa ya Gue tinggal di Jakarta Masuk 4 tahun Baru kita mulai Menemukan cara berkomunikasi Yang cocok Antara gue dan bokap Tapi kayaknya bokap juga Papa juga akhirnya siap gitu Untuk menjadi lebih lembut Semuanya Pendewasaannya Bersama Iya Nggak bisa sendirian Pasti dari dua sisi Dan nggak gampang jadi orang tua Itu juga nggak gampang Jadi anak itu juga nggak gampang Iya Betul Jadi anak itu nggak gampang Bener Aku tim anak nih Maksudnya aku belum punya anak Jadi anak itu tidak gampang Mendengarkan pendapat orang tua Gitu-gitu Tidak gampang Ibu masih hidup Nyokap gue masih hidup Walaupun usia udah 86 tahun Tapi masih sehat Jadi gue tuh sebenarnya Ada di sandwich generation Harus ngurus anak Harus ngurus orang tua Wow Terus pikir aja Jadi memaklumi keduanya Berarti Ya harus Menghadapi keduanya Dengan cara yang berbeda Wow And you know what Shit is my mom My mom Itu kupingnya udah Nggak bisa dengar Oh Kecuali pake Alat pendengaran Ditambah kalo misalnya kita keras-keras Malah mikirnya kita marah-marah Oh Kitanya keras-keras Nyokap gue denger Pelayan restoran Yang menganggap Ini anak kasar banget Kirain mamanya Yang merasa dimarahin Ma Makan apa Bener kok Bisa makanan Om aku almarhum juga gitu Kok pake alat pendengaran Emang kita yang harus teriak Iya Dan dia tidak mau pake alat pendengaran Karena gatel Sama Om aku juga almarhum Kayak gitu Gatel Malah kita teriakin Malah bilang Kok kasar banget sih sama oma Iya gitu Nggak denger Susah ya Sulit ya Iya bener 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 Tapi aku sama papa udah Kita pernah Berantem banget Setahun yang lalu Berantem gede banget Sampai Kayak kita gak mau ngomong Papa mau ngeluarin aku dari kakak I willingly to Get out Lu mau dikeluarin dari kakak Maksudnya kayak Yaudah kalo emang mau kayak gitu Saking kita keras-kerasannya Mau saking miripnya Aku sama papa Kalo kata mamaku You guys are too Like Terlalu mirip Terlalu keras Dua-duanya keras Terlalu keras Nggak ada yang mau ngalah Tapi akhirnya aku milih untuk ngalah Karena bedanya Kalo sama orang tua Kan kita mikir kesehatannya Itu bedanya kan Menghadapi orang tua Maksudnya orang tua Sakit My dad is 40 47 And close the door And close the door Tapi Sorry om daddy Makanya gue panggil om Saya langsung tertutup Semua kemungkinan Kemungkinan yang mungkin terjadi Itu langsung hilang Ya Semua pikiran-pikiran kotor Itu langsung hilang Tidak ada Tidak ada Langsung tertutup Aku seharusnya jadi anak kamu Iya mau PDKT juga udah gak bisa Langsung ditutup Langsung ditutup Langsung Umur berapa? 47 48 Baru belum 50 Saya juga belum 50 Tapi beda sama om daddy Bikit lagi Jangan-jangan om daddy lebih tua dari papa Bisa jadi Iya Cuma dia gak sesehat om daddy Papa tuh Maksudnya lifestyle-nya tidak Tidak se-healthy om daddy Jadi emang papa gula Papa tuh udah dari 30-an Udah diabetes Itu lebih ke run in our family Terus papa kena juga Tapi actually diabetes itu bisa ditahan dari Olahraga dan pola makan Ya tapi Dia tidak mau It's hard Apalagi dengan keras kepalanya Saya makin sulit Jadi memikirkan Kesehatannya papa I decide to Ya mengalah Tapi bukan mengalah sepenuhnya Aku Kalau aku sih Sebagai anak dengan Otak cerdiknya yang tetap Mau kalah Kayak yaudah gak apa-apa Ngalah dulu Gitu Akhirnya dari proses ngalah Papa juga kayaknya setelah berantem itu Tiba-tiba jadi lebih Lembut aja gitu Terus mulai mengerti juga Kalau anaknya udah gede Jadi akhirnya saling ngerti Kan usia juga dong Usia juga Semakin tua semakin wise Jadi papa ini kayak lagi Makin wise-nya Orang tua banget Kayak ngerti Anaknya udah gede Udah bisa milih sesuatu Bahkan punya nyali Untuk yaudah Kalau mau cabut Kucabut gitu Gara-gara gitu Kita komunikasinya malah Semakin baik Ini padahal Om Rokan ini Adalah inspiratif banget Cuman kok gue tersindir Emang gimana lagi Om Deddy Ini adalah latar belakang saya Dan ini bener Tidak saya buat-buat Om Deddy Saya juga gak saya buat-buat I'm sorry Boleh minta tisu gak I'm sorry Ini Kimori kayaknya Masuk ke kulkas I'm sorry Ayatnya Embunnya keluar kemana-mana Kenapa Mirip remdes Mirip sama dinding tembok saya Mungkin nanti kalau papaku lagi kesini Bisa lah main-main Ngobrol-ngobrol Om Deddy Kayaknya umumnya cocok deh Buat ngobrol-ngobrol Lebih cocok ngobrol sama bokap deh Kayaknya Enggak Enggak usah Kok gue datang kesini Kayak buat Kejelek-jelekin om Deddy ya Iya lu dari tadi rumah Ancur Tua Gitu loh Bener Saya tidak bilang Saya tidak bilang Lu umur apa sih? 21 21 Kalau ini 2022 Berarti bentar lagi 2022 22 tahun Maksudnya 22 tahun Karena lahirnya 2000 Gampang ngitungnya Kalau umur 21 tuh Mungkin gak pacaran sama gue Lu mungkin gak pacaran sama gue Terlalu jauh sih Kalau masih 30-an masih bisa lah Terlalu jauh Jangan yang sama Maw umur bokap-nyokap juga Aku punya kok Aku pernah pacaran sih Lama 30-an Kita bahas topik lainnya Kalau tuh update gak bisa Tapi terima kasih banget Waktu itu tuh kan inget banget Ngomongin soal pertama kali Kita ketemu kan Om Deddy bilang gini Om Deddy kan berusaha Untuk memperbaiki hubunganku Sama Papa So Om Deddy Waktu itu aku Ini dari Bapak lain Sebagai anak Harus kayak gitu Ke Papaku Jadi ya Terus lucu banget Pas minta foto sama Papa Itu Papa kayak Kayak aku Kagok ya Tapi sekarang lebih mudah Kalau jalan aku Gandek Terus suka Tiba-tiba cium Papa Tapi aku pikir Love need to be built Mau itu darah Mau tidak darah Apapun itu Love need to be built Harus dibangun Apapun gak bisa lah Karena Ini kasus bukan cuma satu Kok banyak kok Kasus-kasus seperti itu Banyak banget Jadi emang harus dibangun Karena gini loh Gak ada orang tua yang sempurna Benar Banyak orang tua Brengsek tuh banyak loh Banyak Banyak orang tua Buang anaknya juga Banyak kok Jadi Buat mereka yang mengatakan Memang benar Surga ada di telapak kaki ibu Tapi karena ada beberapa orang tua Tidak seperti itu Tapi ada beberapa orang tua Yang kita faktanya Tidak seperti itu It's a fact It's a fact Itu ada Itu aku pernah Mikirin itu Pas aku berantem Sama papa kok Apakah orang tua Aku adalah orang tua Yang tidak mengerti Kalau ini untuk kebahagiaanku Tapi Di sebelumnya Aku tahu orang tua Aku tahu orang tua yang baik Merawat aku Walaupun kita sering berbeda pendapat Jadi aku pikir Ibu dan ayahku Adalah orang tua yang Harus aku hargai juga Jadi Bukan Di kelompok orang tua Yang jahat sama anak Iya betul Dan kadang-kadang ya Umur itu kan juga Ngaruh Ngaruh ke Cara berpikir lu Waisnya lu Ngaruh Cara lu berbuat Cara lu bertindak Ngaruh Dan mungkin Waktu itu juga Mungkin bokap lu Masih terlalu Masih blow-nya Sampai ke 40 Lunya masih terlalu Muda juga Dua-duanya Masih rebel Dua-duanya Pendewasaan Yang bareng-bareng You know Aku takut menjadi tua Bagus Tapi bukan berarti Kita bisa bersama Kita masih tua Gak bisa ya Gagal Barusan gagal Ya ampun Berarti hari ini Saya stop DM-DM Pakai anonim Langsung ditolak Ini kayaknya Ditolak Gara-gara Kondisi rumah Aku suka Menurut Tapi Tidak Tidak Tapi belum 50 Belum siapa Ucap Coba dulu Tidak 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 Aduh dia bilang no-nya aja Kayak begitu loh Tidak 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 Lebih kegini Tidak Dalam hati Saya sangat takut Tidak Oh iya Karena nanti Nanti aja lah Kalau udah serius Sudah apa Baru di Baru di Ya Bukan untuk Asupan masyarakat Ya Aku membeli Untuk tidak menjadi Asupan masyarakat Melalui pengalaman Kadang-kadang Kesian Pasangannya Kalau pasangannya Bukan dari Celebrity Atau bukan dari Apa Kadang-kadang Atensi yang kita Dapet itu Menyeramkan Terus Sebenarnya Aku udah bukan Mikir soal Dia yang sakit hati Kena komentar Keluarganya Oh shit Semua bisa melihat Di media sosial Semua bisa Ketapkan gambar Dengan gambar Misalnya Gambar Dan semua bisa Lihat, keluarganya Baca Iya Itu yang saya Beritahu Saya Saya Pilih Tidak Mereka Mereka 86 Anak Masih Bagaimana Menanggap Instagram Oh Oh Tapi Semoga Tidak terlalu Masuk ke hati Ya Makanya Karena itu Secara mental health Dia jadi Gak Gak siap Gak siap Gak siap Gak siap dengan Keadaan-keadaan Netizen yang ada disini Itu gak siap Sama sekali Gak siap Iya Dan tidak semua orang Kan kita bisa bilang Udah cuekin aja Bukan semua orang Jadi aku milih untuk Ya enggak lah Tipis-tipis aja lah Kalau kamu tanya Saya Lu pernah dengar Cerita tentang Lu pernah dengar Cerita tentang Apa Rumput itu biru Tidak Rumput tetangga Lebih enak sih Tau Jadi ini cerita seperti ini Ada Raja Raja hutan itu singa ya Ya Ada macan sama Dangki Dangki itu apa bahasa Indonesia ini Kedelai Eh keledai Kedelai Kedelai Ada macan sama keledai Si keledai itu teriak-teriak Di tengah-tengah hutan Dia bilang Rumput warnanya biru Rumput warnanya biru Rumput warnanya biru Karena itu dangki Karena dia keledai Terus si macan bilang Enggak Rumput warnanya hijau Terus si keledai bilang Biru Biru Kamu goblok Kamu goblok Kamu goblok Marah dong macannya Ijo Biru Biru Wah berantem nih Akhirnya begitu berantem Terus Si macannya bilang Gini deh Yuk kita ke pengadilan lagi yuk Yuk kita cek yuk Warna rumput apa yuk To the king of the jungle Capek lama-lama Orang ngasih tau kok gitu kan Udah nih Terus ke pengadilan lah Ketemulah raja Raja hutan Singa Terus udah gitu Si keledainya ngomong duluan My king katanya Rumput warnanya biru kan Terus rajanya bilang gini Kalau menurut kamu biru Dan kamu percaya itu biru Ya rumput warnanya biru Macannya kaget dong Hah Katanya No Rumput itu ijo Terus keledainya teriak-teriak Rumput warnanya biru Rumput warnanya biru 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 Terus akhirnya si keledainya bilang gini Tuh Tuh Raja hutan Tuh Liat tuh Tuh nyerang saya terus tuh Ini harus dihukum nih Terus Singanya bilang Ya Saya akan menghukum si macan Tiga hari Dia kita kurung Udah Kekledainya keluar Kekledainya keluar Kekledainya teriak-teriak Rumput warnanya biru Rumput warnanya biru Udah Begitu kekledainya keluar Si macan aja Sama si singa I'm sorry my king Katanya Gue terima hukuman lu Karena ya lu raja hutan Gitu ya Tapi Kenapa gue dihukum Gitu Gue mau tau dong Rumput tuh warnanya apa Apa sama ini gue yang gila Apa gimana Terus macannya bilang Rumput warnanya hijau Oke Aku tau ini arahnya Kok gue dihukum Terus kata singanya gini Gue ngehukum lu Gak ada hubungan dengan rumput warnanya hijau Atau biru Gue ngehukum lu Karena lu goblok Karena lu baru saja merendahkan diri lu Untuk berdebat dengan orang tolong Sama orang tolong Sama orang tolong Kalau dikasih tau Iya Dan lu ngabisin waktu gue Berjam-jam hari ini Hanya untuk lu berdebat Dengan orang bodoh Itu menggabungi diri lu Itu sebabnya lu harus dihukum Sekarang Ini cerita yang cantik Iya Ini cerita yang cantik Lu adalah cerita yang cantik Kayaknya Karena lu selalu beritahu Cerita dengan Aska Iya Iya Saya beritahu ini kepada Aska juga Jadi kadang-kadang gue bilang Kadang-kadang kita gak perlu berdebat Dengan orang-orang bodoh ini Karena bodoh itu gak ada limitnya loh Susah Oh iya benar Orang pinter itu masih ada ijazahnya Ada S1, S2, S3, dokter gitu Orang bodoh itu gak ada limitnya bos Gak ada Gak akan menang kita berdebat dengan orang bodoh Karena kita kalah pengalaman Dia bodohnya udah lebih lama Wow Bodo terus lagi Iya Jadi Kalau kita kan bodoh mau pintar Dia bodoh-bodo terus Dia bodoh terus Jadi dia ekspert Dalam bidang itu Iya Kita mau ngelawan tuh gimana Gak bisa dilawan Kita gak tau bahasanya orang bodoh juga Gak tau Makanya mereka gak akan memahami kita Emang Cuman kadang-kadang kita tuh gatel ya Kalau kadang-kadang kita Ini kan Jadi mesti gue balesin Lo tau gak Gue tuh sering banget udah balesin Terus gue hapus Oh Karena maksudnya Gue tuh bales nulis Cuman supaya gue keluar ekspresi gue Tapi udah gitu gue buang Cuman like I want to tell you this Tapi udahlah ngapain lah Sama kok Aku sering gitu Misalnya udah di DM Bukan soal bodoh Ini sekarang DMnya tuh isinya hujatan aja Kalau misalnya aku liat Fellow artist Fellow entertainer Misalnya ada yang udah Kelewatan Kata-katanya gitu Misalnya sudah memaki-maki lah Istilahnya udah jelasopan Biasanya akhirnya Pada akhirnya di respon Gitu Melewati jalur hukum Aku punya banyak banget Terus aku pernah ditanyain Kenapa kamu gak ke jalur hukum Ekspresi kebencian Yang diberikan kepada dia Tanpa alasan Dasar Atau apapun itu Ya sih Gue baca Kadang gue pengen banget Bales gitu Kadang aku malah pengen Abuse dia kembali Dengan cara Gue upload nih orang Di Insta story gue Atau apa Biar dia dapet hate Dari orang-orang yang mendukung gue Dulu Dulu aku begitu malah Terus sekarang aku sadar Ya Capek juga sih Kalau emang kita mau Ngabisin duit Sama ngabisin waktu Buat nangkepin Glegor di depan Boleh banget Ada orang-orang yang butuh itu Kalau gue sih kepuasannya Enggak sih Kayaknya Kalaupun gue sakit hati Lama-lama juga Ya ujarannya mulut-mulut Jadi gue mau ngapain juga Kalau misalnya gue baca Gue balesin juga Jadi gue memilih Sekarang gue udah Nggak balesin komen Nggak balesin DM Kalaupun gue baca Gue tau itu Selewatnya aja Dia lagi mungkin Dia gabut Atau punya penyakit hati Atau apa We don't know Apakah harus gue bales Ya gue tipenya sih Enggak sih Jadi sekarang Aku milihnya Untuk biarin aja Lewat-lewat aja Ya mungkin Same story Dengan si macan Dan si kelodai itu Iya mungkin Gue pilih Nggak bawa ke pengadilan Beberapa orang Bawa ke pengadilan Kalau gue sih Memilih untuk Enggak sih Capek juga Dulu gue pernah Bales-balesan tuh Di DM sama orang yang benci gue Terus dia cuma bales Anak ini Enggak dibilangin Nggak mau Gini-gini Terus gue kayak Ini capek banget Gak ada ujung-ujungnya Oh yang paling parah lagi Begitu terus bales-balesin Terus dia jawabnya begini Wah akhirnya dinotis Oh itu juga pernah kena Makanya aku rasa Aku yang bodoh Karena nanti terserah mereka Mereka mau bilang Ini cuma cara Buat dapat attention kita Nanti ada yang bilang Maaf saya salah Gini-gini panjang Ya at the end of the day Nggak ada Menangnya Ya at the end of the day Ngikutin kata om aja Sing warah sing ngalah Yang waras ngalah Jadi ya ngalah aja Tapi tidak bisa dipungkir Itu pasti selalu berdatangan Nah kalau misal soal pacaran Kan gue nggak enak Kalau keluarganya lihat Karena nggak semua orang punya Kondisi kayak gue gitu ya Bisa kayak udah biarin aja Nggak siap lah ya Mending kita minimalisir ya Gue setuju sama lu Lu bukannya juga pernah Pernah Nggak pernah dibuat sama haters Nggak pernah ya Nggak sih Gue pengen cuma di komen doang dulu Dulu Sekarang atau enggak Dulu gue balesin gitu di komen Gue hina balik gitu Gitu Sekarang Kita yang rugi juga sih Iya terus gue juga jadi ikutan kayak mereka Ngehina orang Nggak ada bedanya jadi Iya Capek memang Capek Kalau ngomongin kayak begitu Yang capek Gue tuh merasa bahwa Sosial media ini Sebenernya bisa jadi Menguntungkan Dan bisa merugikan juga Banyak orang yang jadi stress Dan gila Even hate comment pun Bisa jadi menguntungkan Bisa jadi tidak Kan ada banyak orang Sekarang mau terkenal Berdasarkan Dibenci Karena sama aja Tetap jadi timeline Tetap jadi Berita utama Ya Udah dia bikin macem-macem Dimaki-maki orang Udah gitu Post berikutnya Inside Instagram Ya Nah Oh Ada 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 I know ada Terus Kalau sekarang aku pikir Dulu kalau misalnya kita ketemu reporter Jaman-jaman social media lagi naik-naiknya Jadi caranya kita untuk terkenal tuh Kalau ketemu reporter kan mereka nanya Atau orang yang mau wawancara Selalu nanya Gimana caranya kamu cope with hate comments Atau with haters Dulu pertanyaan itu sering banget gue dapetin Sekarang udah enggak Karena itu menjadi sebuah kebiasaan Selain banyak artis Banyak public figure Mulai merasa bisa Bodo amat Atau misalnya mereka bisa ngeskak orang itu Kapan aja Kalau mereka mau lewat jalur hukum Selain mudah dengan cara itu Banyak juga orang yang terkenal dari Kebencian gitu Dan tetap jadi headline gitu Jadi lama-lama juga Even media aja Sudah menganggap itu hal yang biasa Terus malah menggunakan itu juga Oh media itu menggunakan hal itu Sebagai clickbait loh Malah menggunakan itu Misalnya clickbaitnya udah jahat duluan Biar orang Pada ternyata beritanya beda Beritanya enggak ada urusannya Iya Iya bener kok Banyak Jadi sekarang haters sudah menjadi Hal yang biasa Iya Udah enggak terlalu keren lagi lah Lebih ke buat boost Tapi untuk orang-orang di usia-usia Generasi-generasi apa X ya X tuh tahun berapa X tuh yang umur 30 lebih lah 30an lah Itu kadang-kadang bisa enggak siap Anak-anak sekarang lebih siap Karena udah terlahir dengan situasi Dengan situasi itu Gua tuh baby boomers Masuknya Generasi apalagi Kalau gua Gua generasi apa ya 2000an tuh Lu masih Z Gen Z dong Z Ye dong Aska tuh gen Z Dia generasi Y Gua masuknya baby boomers Berarti gua tuh masih baby Paling kecil Emote ya Lucu Oh disini emang semuanya Digajinya gede ya Dukungin banget ya Mereka semua digaji disini Ini hanya untuk memuji saya Saya haus pujian Tapi enggak apa-apa Orang haus pujian Iya enggak apa-apa Gue masuknya ya Gue masuknya Gen Ya itu baby boomers Nah baby boomers itu Enggak siap sebenarnya Gue siap Karena My industry My business My life Evolving around The social media Tapi banyak orang yang enggak siap Begitu dikata-katain Begitu diapain Wah udah langsung stress Langsung pusing gitu Ya kasihan ya Kalau gue dikatain ya Sudahlah Anda mau ngatain apa juga Beserah lah Orang saya di kolom buksia Orang suka ngatain orang lain juga Sudah bertahun-tahun saya berkarir Saya tidak pernah tenggelam kok Sampai sekarang saya punya program Bude banget Iya Ini duit semua nih Depan mata saya nih Betul Uang 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 Dulunya larinya ke hitam putih Uang Uang Siapa tau yang liat kan Mau sponsorin Marion Joel lah kan Aku Ini banget loh Jago banget loh Hard selling So good Jago banget hard selling ya Jago banget Jago banget hard selling Aduh loh orang aku jago hard selling tuh Baru Baru ini loh Lu why Siapa tau kliennya suka Yang hard selling Hard selling Lu tuh masih ini gak sih Masih Nyanyi di TV gak sih Masih 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 Di program TV My home TV Tapi Di MNC Di MNC Berarti sekarang Apa yang kamu lakukan Kamu lakukan off air Off air gimana sekarang Off air tuh ada lah Setitik setitik lah Masih ada ya Kalau dulu sebulan bisa 21 titik Sekarang 3 udah bersyukur Oke Berarti Dengan PPKM dan sebagainya Orang-orang seperti lu Kena dong bisnisnya Iya lah Pasti ya Jatuh Makanya rumah gak di renovasi Renovasi Ya karena ya Industri ini nih gak kena nih Ini Industri ini gak kena Naik Iya betul Karena sebenarnya Teman-teman Seniman-seniman yang Seperti Mario & Jola itu Duit besarnya tuh di off air Betul Duit gedenya tuh di off air Bener banget TV tuh gak ada duitnya Ya TV untuk lu bikin lu Famous Dilihat orang Panggilan off air Itu main duitnya Kecuali TV Ada brandnya Kecuali ada brandnya Dan Steven Duit besarnya di off air Dan duit besarnya off air Di luar kota Itu duit banget Itu duit banget Duit banget Tapi ada covid terus Jadi gak ada duit Hidup dari tabungan Tapi katanya ini deh Bentar lagi juga Kayaknya mau dibikin Herti-herti udah Gak tau gak ngerti Gue Karena tiba-tiba nanti dibuka Ada aja Misalnya lagi dibuka Ada apa Dia juga covid Hah? Udah pernah kena covid Belum? Nggak Sama sekali belum? Ya Ngumpul ke depan Emang disini belum semua Belum Disini udah kena Ini lagi kena nih sekarang Nggak ya Nggak Dari pertama tadi kita ketemu Jangan Dawa pernah kena tuh Eh belum Ya gue thankfully belum kena Gue Tunggu dulu Dia gak pernah kena Gue curiga Bisa jadi dia bukan Gak pernah kena Gak tau kalau kena Bisa Karena kan bisa Ini kan Gak ada Tapi maksudnya Ya makanya gak ada gejala Bahkan gue gak pernah punya Silver flu sih Selama ini Jadi Ya tapi kan Frequently checked juga Swap selalu kan Sekarang Ya belum ada sih Hasilnya Dengan swipe yang selalu Itu bertubi-tubi Iya bener Di kantor ini Berapa orang kena? 9, 10, 11 Di rumah gue Udah tiga Apa pernah kena? Gue gak kena Nggak yang kemarin Yang kita kena semua 11 kali ada ya? Kena semua Sembilan 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 Belum-belum kena Di saat gue belum kena juga Gue gak bisa kerja Iya bener Gue disini kena Gue pernah sampai ke kantor sini Orangnya cuma satu Gue pernah stres banget Sampai gue bilang Can I get a reason to stay at home At least mungkin I gotta cough it Jadi I can have a reason To stay at home Other than There's no job Jobless I have Tata Itu Itu udah stres itu Ya awal Super stres Jadi sebelum gue pergi ke sini Gue share soal ceritanya sama Kak Daniel Daniel Mananta Ngobrolin soal betapa stresnya gue Gara-gara covid Yang sampai headline berita tuh Padahal emang media sekarang Atau ya Marion Jola stres Tiga bulan gak kerja Sampe stres gitu Nangis-nangis Padahal enggak Bukan itu Ngobrolannya Dibusnya itu Ya memang Kan memang yang judulnya Kan itu yang menarik Pasti begitu Ini judul coba masukin Marion Jola dikeluarkan dari kakak Iya sih Kasian banget Padahal isinya ngomongin kakak Cuma berapa detik dong Tapi kan gak bohong Ada omongan itu Kan gitu kan Misalnya gitu kan Gue kena waktu yang delta Gue kena waktu delta Sampir mati Sekarang kan udah banyak kan Angkatannya ya Oh sakit banget ya No because I got cytokine storm Apa itu? Jadi itu Kena setelah Setelah covidnya Negatif Terus kena Jadi antibodinya terlalu kuat Nyerang diri sendiri Jadi bukan Bukan gara-gara covidnya Karena Oh kayak aku pernah Nonton deh Maksudnya ternyata Orang yang berolahraga pun Iya Tetep Kena dengan parahnya Iya Jadi gue kena cytokine storm Rusak paru-paru 60 60% Wow Yes I almost die Wow I almost die Asuka tuh Sampai ngenain diri dia Oh aku pernah Lihat cerita Supaya dia bisa nemenin gue di rumah sakit Yang dia bilang Just don't die Iya Because why Because He thought Ketika gue masuk ke rumah sakit Gue gak akan balik lagi Because Kondisi paru-paru gue Rusak 60% Jadi Maksudnya 60% Napas tuh Udah sakit Lucunya Oksigen darah gue Gak turun Oke Jadi mungkin karena olahraga Karena apa Oksigen darah gue Gak turun Jadi yang nyelametin gue Cuma paru-paru Jadi nyelametin gue Pada saat itu Dari oksigen darah gue gak turun So Gue kritis di waktu 5 hari Kan kalau kena paru-paru Yang lainnya Automatically kurang dong Cara bekerjanya Ini gak tau Ngomong ke kamu tuh Sebenernya sopan Apa enggak ya Saya gak bisa Ereksi loh Ini bagus sih Jadi headline Iya Oh karena Gak ngos-ngosan Seperti 1 bulan Dan gue nanya ke dokter Ini Maksudnya Gak ngomongin Berbicara tentang Tapi Gak ngomongin Gak ngomongin Gak ngomongin Gue sampe nanya ke dokter Ini normal Terus dokternya bilang Ini normal Karena Kondisi 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 Kan Bermasalah Begitu dokternya bilang Normal Gue tanya lagi Ya but how long Tapi Kalo dia bilang It can be forever Kan Poceraka dong Siapa tau jawabannya Begitu gitu kan Wah itu parah banget Naik tangga Gak bisa Sakit It's You just weak Like so weak Can't do anything Nah Pada saat omikron Kemarin Satu kantor kena omikron Gue udah Gaya banget Lagu Baru kelar nih Karena kata dokternya Kalo lu udah pernah kena Dan Kenan fat Kenanya fatal Parah Terus udah vaksin Yang kena itu tuh Jadi antibody yang luar biasa Jadi ketika semua Kena omikron disini Woh udah gaya-gaya Ah sini omikron Gak kena lagi kan Tidak Good for you Padahal yang lain udah kena semua Asyian Aska Kalo kamu harus lewati Itu lagi Sudah lah Kita tadi ngobrolin apa ya Panjang juga Jauh juga ya I don't know We've been talking like an hour Gak apa-apa kok Ikut aja Asyik ngobrol Ya memang Eh apa Overthinking Oh my song Let's do this Heartselling Please sell my song Listen to her song Yes This make you overthinking Ya Is that Why is it Overthinking Karena Itu kayaknya popular topic aja sih Jadi pas nulis lagunya Gue lagi bingung Mau nulis cerita apa Teman gue lagi conference call Sama temen-temennya Gue masuk ke situ Terus gue bilang Bisa gak ceritain gue Cerita apa aja Nanti gue tulis Langsung jadi lirik Terus dia ceritain Soal Ada satu cewek Nih dia curhat Dia overthinking pacarnya Pilot Sering berpergian Ya udah Jadi gue langsung mulai dengan Judulnya sepertinya Akan menjadi overthinking And then I listen to her story Dan gue taruh bahasanya Semua ke dalam lirik lagu gue Did you write your own song? I write this song Wow That's cool Ya Just this one Sama yang ada Judulnya Don't touch me Itu sama Danila Riyadi Dan Ramen Girl Itu gue tulis juga Yang bikin arrangement? Yang bikin arrangementnya Deniz Alakuah No no I don't get it Kalau lu nulis lagu Itu harus ada arrangementnya dulu Atau Banyak Ada banyak Prosesnya Proses kreatif orang-orang beda-beda Kalau overthinking ini Musiknya udah ada Musiknya udah ada Terus lu taruh Tapi lagunya gak ada Belum ada Jadi gue cari topik Gue tulis Untuk masuk ke dalam Lirik itu Kedalam lagunya Tapi ada juga ya Ada juga proses dimana Liriknya ada dulu Ada Ada yang kayak Kalau gue gak salah Ada beberapa penulis itu Sudah tulis dulu Cerita gitu Di buku mereka punya Terus nanti pas udah dapet melodi Mereka cari Yang bisa didapetin dari sana Enaknya masuk ke sana Dimana gitu Tambahnya art Proses kreatifnya Luar biasa Gak pernah Gak ada Titik A dan B Tidak ada rumusnya Gak ada rumusnya That's why Makanya kadang-kadang Sekolah art itu juga Membingungkan Karena sebenarnya Gak pernah tahu juga Tapi kan degree itu Ada supaya Mungkin ada beberapa Yang basically Harus emang ada Cara belajar Ya kalau musik dan sebagainya You learn something Yang gak pernah diajarin Sebenarnya Betul Emang degree betah Itu sama kayak Sukses lah Ya sukses kan ya Kalau lu sekolah tinggi Ya mungkin Kemungkinan suksesnya Bisa lebih baik Tapi kan sebenarnya Sukses itu Gak ada yang bisa ngajarin Dari A sampai Z Kadang by luck aja Yang mau dikasih Sama yang diatas Dapet-dapet aja Bisa seperti itu juga Contoh nyatanya Saya Om Diri Saya tidak basically Penyanyi bahkan Sebelum kemarin Ikutan lomba itu Ya tapi kan You try your best Dan akhirnya Sampai kesini Gak pernah tahu musik Gak pernah ngerti Tapi mau Coba bikin lagu But some people Gak bisa ngeliat kesempatan Itu juga salah Ada orang yaudahlah Nerima Itu nerima Gue rasa orang-orang Yang seperti lu Orang-orang sukses seperti lu Gak bisa nerima Dengan keadaan yang ada Oh ya Always Mencoba ya Kalau gue Orang-orang yang Kalau ada kesempatan Apa aja depan mata Gue ambil Gak dipakai pikir malah Gak pikir apa-apa Di outcome Or anything Gue gas Sampai tidak menyerang kamu Terus Gitu kan Kesempatan itu Jadi pas ada kesempatan itu Gue Harus diambil Walaupun bokap gue bilang Jangan Gue gas Sabun Tapi lihat Tidak 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 Pilihan yang gue pilih Belum ada yang buat gue Drop Tapi Tidak Kalaupun gagal Itu Pilihan Dan Pilihan Itu 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 prinsip yang benar 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 Jadi Tanggung jawabnya Kalau gagal Tanggung jawab lu juga Benar Kalau berhasil Ya kena pilihan lu juga Dan itu di pikiran gue juga Setiap kali gue memilih sesuatu Yang orang bilang Kayak Uh Lu Lu Yakin nih Iya Kalaupun nanti gue gagal Ya sudah Nanti gue tangguh sendiri Karena Itu 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 Lebih Bermartabat Gitu buat gue Dan itu Lebih 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 Sukses Ini aku dibilang Jangan lupa dengerin lagu gue Overtinking So guys Listen to The Overtinking Youtube channelnya Siapa itu Saya Marion Jolla Marion Jolla Oh Lu bukan di label Enggak kok Di label Tapi Kita Tapi uploadnya Di Youtube Marion Jolla Oke So go to Marion Jolla Youtube And there's an Overtinking Dan You know what I know that song Then I should Listen to it Because Ya 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 Anda pernah nyanyi itu Di mana Anda pernah nyanyi itu Di mana Di secepat Belum ada Akunya Enggak Lu pernah nyanyi itu Di mana Terus gue Lagi ngeliat Karena kan Sebelum Undang Kamu kan Saya harus Tonton Dulu Oke Riset Kecil-kecil Baik Tetap butuh riset Tapi ternyata Tidak kepake Walaupun punya tim sebanyak ini Tetap riset sendiri ya Mereka bodo-bodoh Tapi tadi gue punya satu pertanyaan Pas gue masuk kesini Gue punya I have one question Tadi gue nanya Kakak kali sih Ini emang disini timnya Badannya pada Balki-balki Apa gimana sih Emang itu standartnya Kalau mau jadi tim disini Badannya Balki-balki Gitu Sepertinya terinspirasi Sepertinya Kita lagi ada kerjasama Sama Digi Resto Ini beneran Oh ini beneran Ada kerjasama sama Digi Resto Kalau kerjasama sama Digi Resto Emang harus bulky Enggak Dikasih makan terus Sama mereka Oh Baik Masuk Masuk Hard sale Masuk Duh Bener ternyata Tolong tuh Digi Resto Tolong 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 Digi Resto Please Of Air Nipis nih Thank you Ya Kita bisa ketemu tiap hari Ternyata rumahnya ya Siap hari lewat Kalau butuh tim buat ngeros Anda Oh iya Siap gue bisa masukin data-data kok Om jadi Kalau memang ada yang mau ini ya Buat ini disini Kalau memang ada Ide-ide mau ngerosting Pak Deddy Cobusher Karena dia tahu I know something lah Bisa riset di awus Bisa riset Ya Makasih loh Disini kan banyak kan Orang-orang disini Buat ngeros Deddy Cobusher kan Banyak Ya Just call me You know everything ya Well acara ini kan Program Deddy Cobusher tuh Lewat seliwaran Dimana-mana Even you try People just take notes Terus di post I know Tanpa harus riset Tanpa harus riset Tanpa harus riset Tanpa harus riset Tanpa riset loh Jadi ya tanya-tanya gue lah Butuh buat ngeros-ngeros Siapa? 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 Next stand up comedian siapa? Ajis ya Ajis ya Ajis lo ibu ya Tier Thank you very much for coming It's an honor for me It's a pleasure It's an honor You're an amazing person Thank you You're a very cute Sexy Smart girl So All the best All my praise All the best for you And just continue what you do You're on the right tracks And Do whatever it is Thank you for having me Okay Thank you Let's close this 5 4 3 2 1 And close the door Terima kasih.